Diserangkan kepada Tepang Sabrudin Tanjung, silakan dihitung. Beginilah suasana antusias warga di Kabupaten Pesawaran Lampung, saat menghadiri acara peringatan satu tahun, kembalinya Tanah Adat Tanjung Kemala Desa Taman Sari, kecamatan gedung tataan Kabupaten Pesawaran, yang selama ini dikuasai PTPN 7W berulu. Dimana menurut para tokoh adat setempat dan Kepala Desa Taman Sari, sejak puluhan tahun lalu, tanah seluas 329 hektare dan 229 hektare diduga telah diserobot PTPN 7 untuk perkebunan karet, tanpa alas hak dan tanpa sertifikat hak guna usaha, HGU. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua M. Yusuf Indra, paksi pemimpin. Pada perayaan satu tahun ini, juga diserahkan surat mandat kepada Kades Taman Sari Fabian Jaya dari Punyibang Adat Pitung Etio untuk membagikan lahan kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar di Kebun Tanjung Kemala Desa Taman Sari dan dihadiri ribuan masyarakat, baik masyarakat adat, ahli waris dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat, Rabu 26 Juni 2024. Kegiatan dihadiri juga Bupati Pesawaran yang diwakili oleh staf ahli Bupati Joni Arizoni, anggota Komisi IDPRD Kabupaten Pesawaran Pujadi, Camat Gedong Tataan Darlis, Kades Taman Sari Fabian Jaya, tokoh Punyimbang Adat Pitung Etio. Kepala Desa Taman Sari Fabian Jaya menjelaskan bahwa hari ini merupakan peringatan satu tahun masyarakat menduduki lahan yang diluar aset PTPN 7, juga menjadi momen kembalinya lahan masyarakat yang selama ini diambil oleh PTPN 7. Puji syukur hadirat Allah SWT. Apa yang menjadi amanah dari kedua adat untuk membagikan tanah masyarakat adat ini? Insya Allah, saya berharap juga bisa bekerja sama dengan panitia. Kita akan membagikan lahan ini untuk kepentingan rakyat dengan sebaik mungkin. Dan insya Allah, seperti apa yang sudah kita canangkan dari awal, maka akan terjadi lagi satu kota di Kabupaten Pesawaran, yaitu di Tanjung Gemala. Selain itu, dalam peringatan ini juga diserahkan surat rekomendasi dari DPRD Pesawaran, yang diwakilkan oleh anggota Komisi 1 DPRD Pesawaran pun jadi, kepada Kepala Desa Taman Sari untuk segera membuat surat sporadi. Mewakili Bupati, staf ahli Joni Arizoni menyampaikan pesan agar semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusivitas dengan digelarnya kegiatan ini, dan turut mendoakan apa yang menjadi hajat, segera terwujud. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng peringatan satu tahun Tanah Tanjung Kemala Desa Taman Sari kembali ke rakyat. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Darmawan bersama Sufiawan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.